Tolong, tolong nang telepon manajemen ini boleh dibeli ga testernya? Terima kasih telah menonton! 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 satu hidden gem yang ada di cnf, yang layak kalian tepas harganya berapa mbak? 450 ribuan 450 ribuan ya? itu dengan diskon berapa nih? ini 450 ribuan kalau gak salah udah diskon deh, karena harga aslinya sebenar ratusan ya bener gak? ya jadi ini sebenarnya udah diskon, karena harga aslinya itu sekitar 500 gitu oke, jadi ini sangat bagus gitu kenapa kamu menunggu, kak? iya, bener hahaha itu dari si Pergoles kemudian, we go to decision Steve nah, jadi disini itu ada satu parfum yang lucu banget, dan aromanya juga menurut gue oke banget ini ada si Pascal Moravito ini ngeliatin lu sama apa coba? kalau lu liat, di dalemnya gitu ada something shaky-shaky gitu cakep banget itu iya kan? kayak apa sih mbak? Victoria 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 Hedonis iya ada Pearl Pearlnya, you can see dan zoom ya guys it's so nice jadi, iya and go here tadi itu pas kita spray itu baunya itu aromanya kayak ada beris-berisnya gitu ada asem-asemnya aduh, enak sih, keren salah satu aromanya mood boosting ya kayak permen candy gitu loh something fruity something berries ini judulnya namanya itu purple ruby segini iya ini kalo gue meren tuh gue kayak bisa ngerasain warna merah agak seksi baunya iya ya eh, tapi ruby kan sebenernya merah tapi kenapa disebut purple gitu iya 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 selain untungnya ceweknya dia juga ada beberapa varian untuk cowoknya tuh kayak sunset ada sea of stars mediterrani pureses terus dia juga ada yang good nah kalo sunset boulevard sama yang mediterrani ini gitu ya mereka tetep di apa dibuild based on Ambroxansia iya tipikal part cowok iya nah jadi kalo memang misalnya kalian ngerasa southpads itu terlalu mainstream terus misalnya udah terlalu banyak dan cukup mahal juga kalo southpads ya ini boleh jadi kalian punya ini apa kalian punya pilihan nah kalo gue pribadi gue suka sea of stars ini ini? iya sea of stars iya sea of stars coba deh tar lu sniff gue tadi udah sniff ini agak tipikal kayak ambrosan-ambrosan gitu ya iya iya kalo yang sunset boulevard ini dia memang high on ambrosan mediterrani juga tapi dia memang ada gimana ya dia dikasih nuansa-nuansa mediterrani mungkin dari kayak sage gitu dari clary sage udah gitu mungkin juga dari kayak aroma sepres sepres gitu makanya dia ada nuansa mediterrani apa yang lu pikir nah ini bagus makanya sea of stars kayak ada vibe vibe nya light blue kalo kata iya iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener dan harganya itu cuman berapa mbak? 500 ribu 500 ribu ya jangan sedih oke iya dia juga diskon oh dan juga ada diskonnya biasanya ya kalian bayangin ya 500 ribu itu kadang bisa di diskon 30-40 ribu itu wow kalo di web ada diskon lagi gak mbak? kalo di web iya ada diskon sebenernya gak sama diskon di store sama di web tapi kebanyakan di store iya 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 please check be smart buyer jangan langsung kalian ehm liat di website oh murah terus kalian langsung check out gitu ya jangan jangan gegabah cek juga bandingkan sama di toko karena kadang di toko itu diskonnya tuh kayak bisa dapat lebih murah iya beli 1 diskon 40% di 2 60% ada yang kayak gitu ada yang kadang beli 3 yang jadi gratis iya tapi tidak hilang harganya anyway please check recheck dulu but anyway semuanya affordable semuanya very good deal nah coba try yang pure essence sama yang itu gold oh kalo gua tadi udah nyubahin yang gold edition not 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 you of mine gitu ya but i don't know kalo di hidungnya Sarah gimana gold edition itu yang skanky itu pure essence yang itu pure essence ya ini sama freshi-pressinya cuma kayak emas kayak musky jadi agak fluffy karena dia based on musk kan nah ini apa ini kenceng banget yang si gold edition ini oh iya ini bukan warna yang gold edition jadi jarak gua sama Sarah itu sekitar 1 meter 1 meteran lebih tapi gua bisa kecium jadi projectnya luar biasa ini sangat kuat untuk lu yang suka ut 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 Gue suka, tapi kalo udah dikulit, oh enak. Jadi yang Edition Gold ini kayaknya cocoknya buat Kak Dewi deh, Glam Dewi. Ah iya iya, bener bener. But this one is nice, ini wanginya fluffy, wanginya very comfortable. Kayaknya cewek juga bisa pake sih. Iya, iya. Iya, it's very nice musky, this one is nice. Itu sangat unisex gue bilang. Dari brand Pascal Morabito. Jadi kalian boleh kepoin si Pascal Morabito ini juga enak-enak ya. Next, kita ke next ke brand berikutnya. Itu ada... Avicina tadi udah ya, kita ke... Soli Notes. Soli Notes, yes. Yes. Okay, this one is really 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 nice. Okay, thank you Steve, kita. Okay, ini. So, gue sama Steve itu ganti-gantian ya guys. Steve in frame. Itu darahnya. So, Soli Notes, kenapa dinamain Soli Notes? Yes, it's one note kind of type. Ya, tapi sebenernya enggak juga gitu. Tapi sebenernya enggak juga. Sebenernya enggak juga. Cuma ada satu note yang... Satu note yang sangat prominent. Iya. Makanya ini menjadi... Gimana ya? Kalau misalnya kalian mencari sesuatu yang simple gitu. Yang casual gitu. Yang bisa kalian pakai kapan saja gitu ya. Dan affordable juga pastinya. Iya. Ini boleh jadi pilihan kalian. Karena harganya berapa mbak? Ini jadi Rp270.000 dan belum diskon. Ini Rp270.000 belum diskon. Rp270.000 belum diskon. Rp270.000 belum diskon. Rp270.000 belum diskon. Tadi kita udah beli guys. Sebetulnya itu Rp167.000 dapet 2 guys. Jadi kalau kalian dapat 2, 2, yang berapa mili ini? Rp50.000. Rp50.000. Rp50.000 mili each, harganya Rp162.000. Rp162.000. Dan sedih. Dapet 2. Nah, kalau kalian tercayal, kalian lihat? The Granat is... No more, 31 itu pernah diborong sama... Kita. Bawarang ini. Iya. yuk kita itu ya kita kenalin aromanya ya ini kita udah coba nih semuanya tapi kita mau share sama kalian lagi nih Sar lu ini ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh oke lu tiga ya yang tiga di sebelah sana ya oke oke buat dulu nih Yuzu nih Yuzu jadi ini aromanya itu yang pertama itu memang dia ada limenya nggak cuma sekedar Yuzu aja jadi kalau misalnya kalian suka Jomalun yang lime apa kan lime basil itu aromanya mirip ke arah sana vibenya jadi dia memang dijerukan gitu dia beda tapi jeruknya beda lime itu sesuatu note yang masih jarang dipakai dan actually gue beli sini next is vanilla vanilla this is nice seriously vanilanya tuh milky tapi nggak laktonik banget gitu sih nggak bikin enak sih dan dia ada fresh freshnya somewhat terus vanilanya tuh vanila yang cenderung ke caramel bisa bayangin nggak ya bener-bener jadi vanilanya mirip yang yang merek panjang itu loh yang Provence gitu gue lupa namanya minimum-minimum seapa lu pernah makan coklat eclair nggak sih Iya pernah ini kayak gitu wanginya Iya bener ya Iya sensasi kayak pengen makan ini very very nice gue pernah ngomongin kemarin pasti Instagram jaman dulu tuh kan ada parfum yang vanilla only gitu ya kayak ya bener kayak kalau nggak salah Oriflame gitu mereka ngeluarin coklat only vanilla only sekarang H&M yang kayak gitu tapi belum masuk ke sini dan aku tahu banget banyak orang temen-temen yang cinta banget sama vanilla ini it's a good choice dan aku tuh ngerasanya ini bisa di layer tuh nggak sih iya bisa bisa banget ini nih gua dapet nih parfum yang mirip ini cuma dengan harga yang cukup lebih tinggi gitu yang ini nih Cologne Demissions nah yang ini nah ini yang ini Sar yang selalu dalam botol big gitu ya Iya yang dalam botol big mirip vanilanya mirip gitu jadi yang apa memang 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 vanilanya light gitu ya tetapi kalau misalnya kalian tunggu di dry down makanya dibilang solid minus nggak tepat karena ada dry down nya juga itu baru muncul sesuatu kayak palin gitu yang kayak gurma iya palin tapi ini agak warm-warm juga I don't know it's like embery-embery gitu pokoknya enak pokoknya vanilanya enak selain yang saiz 50 mili mereka ada saiz kecil iya yang mungil itu lucu banget aku sebagai orang yang lemah kalau lihat yang mini-mini itu nggak tahan sih gengs lucu banget aku tek satu lihat dong oh my god 15 mili dan dia ada spraynya jangan sedih gua paling suka kalau mini tapi ada spraynya harganya berapa mbak 90 ribu dapet 2 90 ribu cek cek 90 ribu guys 150 90 kalau 2 90 ribu gitu ya ini di lapangan ini ini niat jualan nggak sih si mbak cek gitu gua nggak suka ini kucil banget so you go get it terus buat kalian yang mau coba-coba ini bisa coba yang 15 milinya dulu and the color is very nice and it's very cute and oh my god oh my god i cannot tahan i cannot tahan lucu ya lucu lucu banget ini blank ini blank jadi seperti yang kalian apa duga blank itu kan dikata blank kosong gitu ya ini based on mask gitu ya tetapi dia nggak totally mask gitu di depannya ada jejerukan juga ada ini enak bergamot ini enak gitu jadi tadinya ini sesuatu yang pengen gua beli juga gitu cuma yang ini agak tipis dibanding sama yang yuzu tadi cuma kalau kalian suka wangian green tapi green yang tidak terlalu ekstrim iya benar actually gua ngerasa ada fiknya sedikit disini ada buah fiknya sedikit nah nih ini buat kalian yang kalau nggak kepengen terlalu apa entering a room gitu nah ini boleh kalian coba oh ternyata white tea gua lagi keliatan wow iya bener 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 iya itu seperti imaginaritas gitu iya bener 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 dan kalau nggak begini tadi nggak keliatan ya iya kalau begitu nggak keliatan kamu mau jadi pengen yang bidiknya juga ya kira kan ini acelnya udah tadi nah aku cinta dulu ini guys ini enak-enak banget ini yang ini makasih nah yang keliatan selanjutnya ini 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 bener 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 ini ini enak banget ini kayak Seperti fruity bomb di muka kamu. Iya, iya. Kayak kalau misalnya ada rompon gue dilempar sama kebuka. Kalau kalian tahu jaman, Ceyla jaman dulu lagi. Gue orang jaman dulu banget ya. Tapi bapaknya jaman dulu, kayak ada parfum-parfum yang lagi hype banget tuh. Eskada, eskada yang warna-warni. Itu kan wanginya dasarnya itu fruity gitu kan. Fruity manisnya. Yang ini seperti itu. Iya. Jadi dia pomegranate itu adalah kelima gitu ya. Dan ini. Aduh enak banget. Oke. Gue mau pake di badan dah. Belum pake panggung kan hari ini. Jangan malu-malu. Enak, jadi mas. Ini apa? Dia fruity, blast gitu. Ada esidiknya, ada manisnya. Pokoknya nice banget. Aduh gimana ya? Manisnya tidak terlalu manis, freshnya juga ada. Asam-asamnya juga ada segi segi. Gue ngebayangin ini panas-panasan tuh enak banget loh. Iya. Kadang kan parfum fruity yang terlalu manis dipake buat panas-panasan itu bisa... Apa namanya? Kayak cloying. Cloying gitu. Tapi ini enggak. Karena dia fresh gitu ya. Dia bukan sesuatu yang sangat-sangat manis. Yang kayak modal kayak... Manisnya bukan dari sugary. Iya sugary kayak pink sugar gitu. That's nice. Iya. Sedikit minyakan gue pada... Apa? Car fragrance. Uncle gue. Ya. Tetapi in a good way ya. Ya. Sekarang ini yang fignya. Yang fig gear. Oke. Fignya ini... Dia beda sama yang white tea tadi ya. To be honest, menurut gue yang white tea tadi malahan lebih ada fignya dibanding yang fignya. Yang fignya ini lebih tipis ya ya? Dia fignya lebih tipis gitu ya. Dia apa? Fruity yang quite non-descript juga gitu ya. Atau karena agak terkali ya. Ini yang belum tau sih. Iya. Ehm... Gue ini gemes banget, gue gak tahan deh semua. Ini, apa? Gue belum bisa ngomong. Gue mau tunggu dry daun dulu yang fig ini. Kemungkinan agak tank, kata. Kita coba yang ini deh, yang cherry blossom. Oh iya, iya sih. Cherry blossom. Yang cherry ini juga sebenarnya tadi kita udah spray memang agak sedikit. Dan? Testernya. 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 Nah, tapi ini apa? Cherry blossom ini gimana ya? Kalau misalnya kalian pernah cobain kayak bone number 9. Yang botolnya totol-totol. Yang polkadot mirip. Jadi, Park Avenue South kalau gak salah ya. Oh, biasanya lumayan loh. Iya. Jadi dia, meskipun dibilang cherry blossom, gue ngerasa awalnya ini dibangun dari aroma apple. Green apple. Jadi, di tengah-tengahnya dia memang baru muncul cherry blossom-nya. Dia manis, sweet, girly. Kalau dibilang mirip banget dengan bunga sakura ya enggak gitu. Cuma dia nuansanya memang nuansa yang girly-girly gitu. Kalau kalian suka vanilla, serius ini. Nah, sekarang baru enak nih. Ternyata. Ada rasa green. Udah gitu ada kayak blackcurrant-nya. Jadi, dia nuansanya mirip si diptick longbre. Oh. Cuma yang very diluted ya maksudnya. Maksudnya. Ya, kalian jangan ngebayangin gitu. Diptick longbre gitu. Nah, tapi apa yang aromanya yang intense gitu. Enggak. Karena kan ini kan yang memang dipakai itu casual. Yang terakhir. The rose. Ini kalau dilihat dari botolnya ya. Terus disclaimer juga. Kalau misalnya ada ibu-ibu gitu. Yang ngeliat botolnya kayak gini. Mungkin mereka akan skip ya. Karena ini terlihat. Apa namanya? Ya. Terlihat terlalu youngster segitulah. Iya. Tapi enggak. Sebenarnya enggak. Ini just a fresh note that everyone can pull off sih. Kalau menurutku. Ini rose. Ini juga rose-nya. Cuma ya namanya rose gitu ya. It's been done so many times gitu ya. It's like rose water. Yes. It's like rose water but that's just it. Oke. Itu solid note semuanya dengan harga 162 atau 167? 162 dapat 2. 162 dapat 2 kali 20 mili. Next kita punya dari si Louis Farrell. Ini juga salah satu brand yang gak bisa kalian anggap premium. Ini juga karena kenlah semuanya ya. Ini ada Extreme Mask sama si My Desire. Tapi ini biasanya untuk perempuan. Extreme Mask itu unisex. Tolong ya Kak. Unisex ya. Oh, maafkan saya. Semua perfume. Semua perfume itu unisex. Ya. Sebenarnya perfume itu genderless. Ya. Ini nice, tapi buat yang tidak suka emas yang animalik, be very careful ya. Karena ini emasnya agak sedikit lebih. Jadi ini emasnya agak sedikit? Oh, oke, 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 oke. Oh, oke. Ini ada lagi untuk tarangnya habis. Ini karangnya kurang banget dengan yang Alexander G. Coba diulangin, diulangin. Iya, diulangin pakai mic, pakai mic. Jadi ini dari Louis Fares sendiri. Dia juga ada dari range yang Extreme Rose. Nah, ini karakernya sendiri meskipun harganya ini. Dia bisa karakernya sama ke punya, nice punya. Nah, ini mirip dengan Alexander G dari yang Black Mask. Oh, Alexander G. Oh, lala. It's like Rose is funny. Kayak Mancera Rose is funny. Agak mirip Alexander G benar juga. Artinya Intense Cafe dong. Yang Black Mask ya. Yang Black Mask. Intense Cafe dong. Oh, iya, guys. Gue setuju ini mirip banget sama rusus vanil. Ada bite-nya Intense Cafe. Oh, nice. Ini barangnya habis? Barangnya lagi habis. Oh, dear God. Ini Rp 20.000 gak? Pake tongnya nih. Beli faster boleh. Beli faster boleh. Harga, harga, harga. Harganya ini berapa? Rp 550.000. Rp 550.000. Belum diskon? Belum diskon. Diskonnya berapa? Udah EDP. Rp 400.000. Rp 400.000. Oh, EDP 400an. Diskon 20%. Wow. Dan si Extreme Mask ini juga... Kamu tadi yang nyebut Alexander G ya? Menurut aku ini juga agak-agak ada vibe-nya Morning Mask. Morning Mask-nya Alexander G juga ada di sini. Pokoknya Mask-nya ini cukup strong. Kalian-kalian yang suka strong mask. Si Extreme Mask ini must try. Dan kalian harus mencari yang ini. Extreme Rose-nya gila. Enak banget sih, guys. Parah, parah. Itu yang Rose ya? Ada satu lagi. Yang setelaginya mana? Oh, udah coba belum sih? Gue yang suka Rose itu. Iya. Iya, benar-benar. Iya. Jadi ini Rose Vanille gitu. Kalau misalnya kalian suka aroma-aroma yang sedikit Odie. Yang sedikit-sedikit kayak Rose Wood gitu. Kualitas digital aja sih, guys. Ini yang kalian harus mendapatkan, guys. Oh, my God. Oh, my God. Kalian harus mendapatkan yang ini. Dan untuk C&F Management, tolong. Tolong. Tolong Ristak ini. Tolong. Kalau udah Ristak, kalau dikabarin, guys. Masalahnya dengan C&F ini ya, suka banget gitu. Misalnya ada kayak si... Si Monet. Alex Simone. Dia ada 6 varian. Coba dimasukin 5. Tidak. Satu ditinggal. Hahaha. That's why kalian harus main-main ke C&F. Karena mereka banyak hidden gem yang tersembunyi. Iya kan? Iya. Nah, itu tadi dari Louis Farrell. Ini lagi My Desire. Iya. Nah, ini My Desire juga enak, guys. Walaupun kalian jangan anggap remeh sama bottle-nya yang gini ya. Iya, bottle-nya agak tacky ya. Iya. Tapi aromanya nggak main-main. Ini udah nggak pas spray. Oh, udah di spray ya. Oh, udah di spray ya. Uuuuh. Ini juga Sarah suka nih. Si My Desire ini. Ini bagus. Ada tuberose-nya. Ada Yasmin-nya. Ada Yasmin-nya juga. Saya suka tuberose hake juga. Kayak-kayak. Ini sangat bagus, guys. Aku nggak jokin. Itu airy gitu loh. Tuberose-nya bukan tuberose yang kering. Iya. Jadi kayak very light and airy. Bener. Bener gue setuju. Sebenernya sih, any tacky for you. But for some people, ini cukup meh buah ya. Meh buah. Lihat? Ya, boleh diputer-puter tuh. Ya, ini kadang udah banyak ke Jepangan kita ya. But it's nice. It's nice. Ini masih ada. Stok masih aman ya? Tinggal satu. Tinggal satu, saudara-saudara. Gitu. Harga-harga? Harga? 580. 580. Sesudah diskon? 450. 450. Luar biasa. Luar biasa. CNF ini ya ternyata ya. Ini kayaknya ini Sarah mau. Oke. Ini apa nih? Ini adek tapi agak sedih ya. Karena barangnya lagi kosong. Kenapa gitu ya? Tolong. Tolong nang terlep pada manajemen. Ini boleh dibeli gak testernya. Sama ini juga. Jambu puan. Ini buat alien. Dengar ini long time. Ini they plain. Ini namanya Louis Farrell. Sheer. Sheём. Ini alihan. Är. Ini alien. Gu Kritè. Legisl in Angel. Sampau top ngadu. Ini terutama dari stok kolam-kolam, aduh gila. Itu yang CC itu berapa harganya? Sama ya? Sama ya, 500-an. 580 dengan discount sekitar 150 ya? Iya. Yes, oke. Terus yang mana lagi yang lucu-lucu? Kayaknya sih hidden gemnya sih udah kita... Yang GR-GR? Keluarin semua, oh iya. The last one is GR. Tapi sayangnya sih di sini GR-nya tinggal yang Blue Azure. Sebenarnya si GR ini ada yang French, itu enak banget. Tapi udah abis. Jadi yang di sini tinggal yang si Blue Azure. Ini buat cowok kalau misalnya kalian cari yang Ambrosa, Something fresh, this is it. You can buy this one dengan harga yang sangat terjangkau. 500 dan masih discount, guys. Kalau gue sendiri di rumah, gue punya GR French-nya itu enak. Enak banget. Dan sudah kosong. Dan sudah kosong ya? Dan contekan dulu ya, guys. Oke, parfum swale. Eh, next kita di sini parfum swale. Oh, parfum swale, yes. Eh, tapi tadi udah. Tadi yang si Blue Azure ini, by the way, Baunya agak minty-minty gitu loh. Yes, bener-bener. Ada bau mint-nya gitu, bau-bau sugar mint. Nah, coba. Iya, iya bener. Ada minty herbal. Herbal. Ya. Herbal. It's nice. Hmm. Ada mint-mintnya gitu. Dia very green. Very very green. Gitu. Very airy. Iya. Underneath tetap ada Ambrosa. Iya, tetap ada Ambrosa. Iya. Ini udah-udah kita review yang warna kuning itu tadi, guys. Kalo kalian ingat. Yang aromanya kiamboi, semboy. Oh, yang kiamboi. Iya, parfum swale. Iya, jadi gue rekap sekali lagi ya. Untuk di CNF ini yang bener-bener hidden gem dan bisa kalian coba. Itu ada Avicenna. Kemudian ada Pergoles. Ada Solinotes. Ada juga Karajuku. Ada dari George Ranch. Louis Farrell. Pascal Moravito. Dan juga ada Perfume Swale. Perfume Swale. Perfume Swale ya. Keren-keren semua. Yang ini nih, bisa dilihat di sini Perfume Swale. Ada tiga. Tadi kita cuma review yang kuning. Yang Suki. Kuning, Suki. Ini ada tiga. Ada Grady Essence. Ada Emulsion Essence. Jadi sebenernya ada lagi. Ini ada produk baru gitu ya. Ini ada yang lucu-lucu ini nih. Hashtag ini. Hashtag, tapi ini bukan cup of my tea. Our tea agak. Hairball, agak obat-obat gitu ya. Jadi kita nggak masukin ini ke list. Karena nggak semua orang bisa cocok dengan aroma seperti ini. Nah, tapi kalian boleh deh. Kalau misalnya kalian tertarik. Ini harganya berapa? Hashtag itu? Hashtag cuma Rp190.000. Rp190.000 belum diskon. Yes, belum diskon guys. Hashtag sudah diskon berapa mbak? Biasanya Rp100.000. Dia dapet 2. Rp100.000? Dapet 2. Dapet 2. Dapet 2. Wuh. Eh, gue bilangnya nih ya. Kadang kalian beli. Oh, udah condet gitu ya kan. Ya kan. Kalian mendingan beli yang gini-gini gitu loh. Iya, dapet yang udah condet ya kan. So, guys. Kalau kalian punya watu main-main lah tuh CNF. Iya. Pokas. Ya, selain pokas. Is any CNF here. A lot of CNF di Jakarta. Iya kan. Dan kayaknya kalau untuk kartu-kartu gini sih. Di CNF manapun ada rata-rata. Dan kalian harus cobain hidden gem-hidden gem-nya. Iya. Di, apa? Di Plaza Indonesia ada. Di Grand Indonesia ada. Di Cimpi, Central Park juga ada. Iya. Di Gading, Central Park juga ada, guys. Iya. Iya. Kelapa Gading juga ada. Jadi, all CNF ya. Kalau di luar Jakarta. Di Pasatunjungan Surabaya. Terus di mana lagi? Di Citraleng. Anak Pekan Melkasar. Terus Palembang Icon. Ada Dutamal Banja Masin. Ah. Di Acap juga sudah ada. Oh, luar biasa ya. Jadi promonya sama mbak ya? Sama, sama di Surabaya. Sama. Dan selain mereka jual yang brand designer dan brand-brand seperti ini. Mereka juga ada jual niche brand-nya. Kalau kalian lihat di sini. Itu, di sini ada niche brand yang masuk ke CNF. Kayak ada Free Booklet. Ada juga Nikolai. Hermetica. Ada juga Serjo di sebelah sana. Serjo. His Toires. Oh. Sorry. Serjo di depan ternyata, guys. Hermetica. Ada Tiziana. Ya kan? Terus di sini juga ada si Isabel. Isabel. Serjo. Dan ada Alex Simone. Cuman, guys. Kalau untuk parkur-parkurn niche-nya itu enggak di semua CNF ada ya? Ya. Hanya CNF tertentu. Kayak di PI, di GI, dan di Kokas itu ada. Palembang Icon ada. Palembang Icon ada. Di Plaza Tunjungan ada. Kalau kalian ke Grand Indonesia atau di PI itu mereka ada jual memo juga di sana. Ya. Jadi. Oh. It's good. And after this. After this. Kita akan belanja ini bareng. Ya. Jadi apa. Kita mau ucapin thank you buat. Thank you buat. Pihak CNF. Udah izin di sini. Pihak CNF. Thank you buat Mbak Ika. Buat Mas Yusuf. Ma Yusuf. Thank you. Tokonya udah diucak aja. Iya. Iya. Kalian yang pengen belanja jangan lupa untuk cari Mas Yusuf dan juga Mbak Ika. Bye. Yeee. Oke. So, udah udah sama aku vlogin CNF. Ya. Jangan lupa kalau ada waktu jalan-jalan ke CNF. Yip. Thank you so much for watching guys. Thank you. Bye bye. 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 Bye bye.